Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan memperkenalkan diri, nama saya Lena Oktaviani dengan NPM 2317-0510-56. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang program dan site instruksi. Memahami program dan site instruksi adalah langkah awal yang penting dalam pelajari pemrograman. Kita akan membahas komponen-komponen program, struktur dasar, alur eksekusi, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Komponen-komponen program, pertama adalah variable. Wadah untuk menyimpan data yang dapat diubah-ubah nilainya selama program berjalan. Operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi matematika, logika, dan perbandingan. Fungsi adalah blok kode yang dapat dipanggil berkali-kali untuk menjalankan tugas tertentu. Struktur dasar programan, satu adalah deklarasi, mendefinisikan variable, tipe data, dan fungsi yang akan digunakan. Yang kedua ada inisialisasi, yaitu memberikan nilai awal pada variable sebelum program dijalankan. Yang ketiga ada proses, proses adalah kumpulan instruksi yang akan dieksekusi oleh program. Yang keempat adalah output, hasil akhir dari eksekusi program bisa berupa tampilan di layar atau data lainnya. Eksekusi data alur program, satu input, program menerima data dari pengguna atau sumber lain. Yang kedua ada pemrosesan, program melakukan serangkaian instruksi untuk mengelola data. Yang ketiga ada output, program menghasilkan informasi atau tindakan sebagai hasil dari pemrosesan. Penerapan dalam kehidupan sehari-harinya adalah aplikasi datwal mengatur agenda dan aktivitas seharian dengan lebih tersyukur. Rokulotar keuangan, mengelola keuangan pribadi dengan lebih efisien. Rusep makanan, begitu langkah mengikuti langkah-langkah dalam memasak hidangan favorit. Langkah empat adalah aplikasi navigasi, merencanakan rute dan mendapatkan petunjuk arah yang akurat. Sekian materi pada kali ini, terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.